Halo teman-teman, story Nema. Udah boker? Seperti biasa, buat kalian yang baru gabung disini, selamat. Karena kalian hidup. Oke, alur film kali ini, Nema bakal dongengin dilanjutan dari serial Prison School Part 3 kemarin nih, men. Buat yang belum nonton part sebelum-sebelumnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya, men. Permen. Karena nih alur pasti isinya spoiler semua, jadi... Langsung tonton aja deh ya. Daripada boros ludah. So, gimana? Udah siapin balsam? Oke lah, percuma nyelocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan... Bumper dulu. Karena misi yang dilakukan Gakuto ini gagal dan tragedi pahit yang mereka alami bersama Meiko, mereka semua hanya bisa meratapi nasib di dalam penjara. Terus, Gakuto sempat curhat kalau dia ngerasain yang namanya jalinan persahabatan dari kejadian ini. Seketika, mereka pun langsung sedih, terharu, dan enak ngedengar curhatan Gakuto. Hm, geli. Sambil menunggu detik-detik dikeluarin dari sekolah, mereka tetap melaksanakan tugas seperti biasanya. Yang aneh adalah, Gakuto mendadak jadi kurang waras, men. Ya, walaupun udah kelihatan dari awal sih, tapi sekarang dia jadi kayak orang yang teramat sangat frustasi akan kejadian semua ini. Di ruang osis, Mari lagi happy-happy-nya bayangin ema. Sampai tiba-tiba Chiyo datang terus marah ke Mari karena udah berbuat jahat ke Kiyoshi. Sayangnya, Mari masih aja membela diri dengan santenya bilang kalau murid cowok berotak lendir kayak mereka itu emang pantas dikeluarin. Gak lama, Meiko mendatangi penjara. Meiko ngasih tahu kalau besok Pak Kepala Sekolah bakal mendatangani surat pengeluaran mereka. Untuk itu, mereka dikasih kesempatan untuk minta satu makanan apa aja, dan orderan mereka bakal diturutin. Gak tahu karena rakus atau emang manfaatin momen. Tanpa pikir panjang, Chiyoshi minta stik kadal buntung. Si Ju minta nonton balap liar. Si Nggo minta hambur ker daging tokek belang. Nah, pas giliran Gakuto, dia minta jus belalang campur balsam porsi jumbo. Dan yang lebih parah lagi, Andri malah minta cambukan sebagai hidangan pembuka dan ditendang pas diludain sama Meiko sebagai hidangan penutup. Hmm, sarap. Habis dapet jawaban dari para terpidana, Meiko langsung cabut gitu aja. Nah, pas Kiyoshi lagi makan, dia dapet surat tuh dari Chiyo di dalam kakanannya. Kiyoshi juga nyempetin bales surat itu yang isinya adalah ucapan selamat tinggal untuk Chiyo. Matahari bersinar tepat di atas ubun-ubun asik. Terlihat, Meiko lagi berjibaku bermandikan keringat untuk menangkap belalang. Semua itu dia lakukan demi menuruti pesanan Gakuto yang gak ada ahlak. Makan malam pun, tiba. Para begundal lagi enjoy nikmatin hidangan spesial terakhir mereka. Gakuto melah makanannya udah kayak kesurupan alat sedotinja. Tapi, akhirnya dia tersadar kalau belalang campur balsem itu gak enak. Gakuto nyolot tuh ke Meiko. Dan karena Meiko udah bersusah payah nangkep belalang, alhasil... Abis itu, Meiko ngasih surat pengeluaran dari sekolah biar diisi sama mereka. Dan Meiko bakal balik lagi kalau mereka udah kelar makan. Ternyata, Kiyoshi masih belum nyerah, men. Dia bakal nulis permohonan penundaan pengeluaran mereka sekalian sama surat pengeluaran itu ke kepala sekolah. Juga, dia minta surat perintah untuk mencari bukti kalau Osi setelah berbuat curang. Lagi, lagi, dan lagi. Semangat Kiyoshi terpanggang tuh gara-gara kontes bahasa-bahasaan yang bakal diadain. Tentu, member lain pun ikut bersemangat. Meiko balik. Mereka kompak memohon ke Meiko minta surat petisi mereka nyampe ke kepala sekolah. Anehnya, wajah Meiko mendadak layu, men. Para otak lendir pun mulai berpikir. Jangan-jangan, Meiko sedih karena kepergian mereka. Ternyata, bener, men. Bener-bener ngamur. Meiko sedih gara-gara makanan yang udah dibuatin dengan susah payah gak dihabisin sama Gakuto. Seketika... Sampai akhirnya, di luar penjara, Meiko ngerobek surat petisi mereka karena dia udah terlanjur marah. Di kantin sekolah, Hana masih berusaha mengingat apa yang terjadi di ruang UKHS, nih, men. Nah, pas Hana ngambil dan menyentuh tekstur jamur, seketika Hana ngerasain sensasi yang gak asing. Geli-geli gimana, gitu. Lalu, tiba-tiba, dia ditabrak sama temennya. Hana berusaha ngambil jamur yang terjatuh. Dan begitu sukses ngambil, ingatan Hana pun kembali. Dia ingat kalau pas di UKHS, dia sempat megang jamur mini milik Kiyoshi. Seketika lagi... Kiyoshi! Hari keputusan pun tiba. Di perjalanan ke kantor, mereka melihat sisa sobekan dari surat petisi yang ditulis Kiyoshi. Gakuto sempat protesi, tapi kena alus bong ke Meiko. Meiko lanjut membawa mereka ke dalam sekolah. Di depan tangga, mereka udah disambut tuh sama Mari. Terus dia bilang, kalau kisah kehidupan sekolah mereka bakal kelar begitu melewati tangga ini. Tiba-tiba, kepala sekolah datang. Dia ngomong bakal dengerin permintaan mereka untuk terakhir kalinya. Ya, karena persetujuan ada di tangan kepala sekolah, Meiko bingung nih, soalnya dia udah ngerobek surat petisi mereka. Uniknya, Kiyoshi cuman cengar-cengir sambil pura-pura bego. Ya, walaupun dari awal udah gitu sih. Mereka akhirnya balik ke penjara. Di sini, Gakuto bingung kok kepala sekolah bisa tahu isi surat petisi itu. Padahal tuh surat udah disopek-sopek sama Meiko. Dengan penuh percaya diri, Kiyoshi ngejelasin kalau dia sebenernya nulis petisi itu di surat pengeluaran. Gak lama, kepala sekolah datang. Kiyoshi pun segera menguntarakan alasan mereka. Sialnya, abis dengerin alasan mereka, kepala sekolah tetep gak bisa ngasih waktu tambahan untuk mereka. Eh, gak tahunya. Kepala sekolah tiba-tiba ngasih pertanyaan aneh. Ternyata, gak ada angin, gak ada hujan. Meiko di luar lagi nguping tuh, men. Sampai kemudian, Hana datang sambil nentengin pisau terus teriak-teriak nyariin Kiyoshi. Waduh. Balik ke dalam, para pegundal masih bingung sama pertanyaan kepala sekolah. Kiyoshi memberanikan diri buat ngejawab pertanyaan kepala sekolah. Karena Kiyoshi berhasil mengingat kalau foto yang dicium kepala sekolah waktu di belakang kelas adalah foto puantat. Kiyoshi pun buru-buru menjawab, Pantat. Sayangnya, jawaban Kiyoshi masih belum cukup nih. Kepala sekolah nanya lagi, kenapa mereka suka sama puantat? Nah, laki-laki, Kiyoshi dibuat bingung karena dia sebenernya lebih suka kental manis. Karena berbentuk bulatan padat dan kenyal, serta bisa memproduksi susu. Emang pilihan yang berat sih. Pindah keluar lagi, Hana udah notok nih, men. Dia bener-bener pengen ngebunuh Kiyoshi karena udah melakukan penghinaan ke Hana. Untung aja, Meiko berhasil ngehentiin amukan Hana. Oke, balik lagi ke dalam. Kiyoshi yang udah bingung, frustasi, dan sedikit tremor, akhirnya mendapatkan inspirasi dari jendela. Di jendela, dia ngeliat buokong yang sebenernya adalah buntelan kental manis Meiko. Disinilah, ilmu pengetahuan Kiyoshi bangkit lagi. Lalu, segera dia menjelaskan argumen soal ilmu kepantatannya itu. Usai denger ilmu kepantatan Kiyoshi seketika, kepala sekolah terharu dan buru-buru meluk Kiyoshi tuh. Dia juga ngomong, kalau penyuka pantat gak semuanya jahat. Akhirnya, pengeluaran mereka pun ditunda. Walaupun hanya satu hari aja. Meiko yang ngedenger penundaan mereka buru-buru lapor ke Mari. Tepat pas kepala sekolah keluar, dia diadang sama Mari yang gak terima sama keputusan ayahnya itu. Tapi sang kepala sekolah bilang, kalau yang berhak mengeluarkan muridnya adalah kepala sekolah. Nah, terus setelah kepala sekolah pergi, Kiyoshi tiba-tiba berterima kasih nih ke Meiko. Ngedenger itu, Mari otomatis ngamuk-ngamuk tuh ke Meiko. Karena ngira kalau dia udah kerja sama sama Kiyoshi. Padahal, Meiko ini gak tau apa-apa. Melihat kesempatan, Hana minta izin buat menggantiin tugas Meiko selama satu hari. Dan dia berencana untuk ngehajar para tahanan sabreng itu. Abu wei suoknya, gak kutung ngerencanain main adu pantat di dalam penjara. Ya, seperti biasa, buat mancing Meiko dan ngambil kunci ruangan Meiko. Pas denger suara pintu, mereka langsung siap-siap untuk mulai permainannya. Eh, gak diduga sama janda manapun, ternyata yang datang Hana, men. Bukan Meiko. Ngelihat kalau yang datang itu Hana, mereka buru-buru berhenti. Gakuto yang gak tau kalau yang datang itu bukan Meiko, langsung dapet salam tempel dari kaki semampai di Hana. Nah, ternyata, tujuan Hana datang kesini adalah bawain makanan buat mereka. Dan pas giliran Kiyoshi, Hana tiba-tiba nyeletuk kalau dia udah inget semua yang terjadi di ruang UKS. Dan Hana gak bakal maafin kelakuan batang jamur punya Kiyoshi. Tentu aja, Kiyoshi pun merinding nih, men. Hmm, alamat kena sunat tuh. Seberkinya Hana, mereka semua akhirnya makan bareng. Tapi, Gakuto tetap menjalani rencananya. Kiyoshi juga ngirim surat ke Chiyo lewat makanan untuk membantu rencana mereka biar sukses. Saat membahas cara masuk ruangan penjaga, mereka bingung tuh. Soalnya, yang jaga bukannya Meiko, tapi Hana. Oleh karena itu, Kiyoshi pun maju untuk menawarkan diri buat berurusan sama Hana. Soalnya, cuma dia yang tahu kelemahan Hana. Pindah ke dalam sekolah, Chiyo ngebaca surat dari Kiyoshi. Dalam surat itu, tertulis kalau Kiyoshi minta Chiyo datang ke penjara jam 8 malam. Di sana nanti, Chiyo disuruh ngetuk pintu ruang penjaga. Kalau udah, ntar Kiyoshi bakal ngasih instruksi lebih lanjut. Nah, pas Chiyo lagi kusyuk baca surat, tiba-tiba Ansu nongol, men. Nggak diduga, ternyata selama ini Ansu udah tahu kalau Chiyo sama Kiyoshi saling kirim surat lewat makanan. Alhasil, Chiyo ketakutan tuh karena rehasianya udah kebongkar. Eh, nggak tahunya, Ansu malah pengen ngebantu mereka biar para cowok nggak jadi dikeluarin. Dan waktu yang disepakati pun, tiba... Chiyo sama Gakuto mulai pura-pura berkelahi. Walaupun cuman pura-pura, Chiyo juga sempet melukai Dai Gakuto biar dapet perawatan di ruang penjaga. Nah, pas Hana udah mulai kepancing, akhirnya mereka berdua dibawa ke ruang penjaga. Diobati deh si Gakuto. Dan begitu Gakuto terobati, Hana nahan Chiyoshi terus juru Gakuto buat balik ke selnya. Dan rencana pertama mereka pun, sukses! Di luar penjara, Chiyo udah bersiap masuk ke dalam penjara. Tapi, di satu sisi, Meiko udah dapet perintah dari Mario untuk berpatroli di sekitar penjara. Chiyo yang udah dapet kode dari Anzu mulai bergegas bersama. Tapi, pergerakan mereka ternyata terlihat oleh Meiko. Huh, menegangkan. Di ruang penjaga, Hana dan Chiyoshi akhirnya cuman tinggal berdua nih. Karena, kalau jauh sama cewek ditinggal cuman berdua di tempat yang sepi itu, yang ketiganya pasti ada Cak Seto, maka, terjadilah hal-hal yang Balsemers inginkan. Ya, 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 Hana maksak Chiyoshi agar buang air pesing ke dalam botol yang udah dia siapin. Sambil pura-pura panik nih, Yoshi yang udah tau kelemahan Hana langsung ngebuka rolling door-nya di depan Hana. Huh? Kalo aku bisa berjalan. Kalo semua, Chiyo-chan yang berjalan. Kalo kita 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 berjalan. Kenapa ini? Kalo begitu berjalan? Abis itu, Chiyoshi nyuruh Hana megangin tuh botol, men. Hana yang udah terpojok, gak mau kalah tuh. Hana juga ikutan ngebuka rolling door berserta dalemannya. Huh, adegan yang penuh ketegangan. Nenang seneng nih, kalo yang kayak gini. Dan pertarungan mental pun dimulai. N-nonde? Hana-san yang panci. Nenang seneng. Nenang seneng. Eh, nggak tahunya. Aduh, masa depan suram tuh. Untuk aja kunci pintu berhasil kebuka. Tapi karena Kyoshi dari tadi nggak pipis-pipis, akhirnya Hana yang nggak tahan mulai duluan buat memipisin Kyoshi. Eh, pas udah mau keluar, tiba-tiba terdengar suara Meko yang berteriak kalau part 4 kelar. Heeeeh, ending yang meresahkan. Buat para basmer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya, men. Biar kalian selalu sehat kalau nonton story Nema. Yah, walaupun denger suara Nema, bawaannya pengen baca ayat kursi sih. Oke, seperti biasa buat para jomblu, segera temukan jodohmu karena tagi yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang rikis film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye. Sub indo by broth3rmax